Oke, sesuai dengan judulnya kita akan kasih tau kepada kalian semua berapakah biaya nikah kita kemarin ya Jadi banyak banget orang-orang yang nanya kepada kita Banyak yang DM aku juga Iya, di komen Youtube juga So, kita akan kasih tau aja langsung Jadi gak usah nunggu-nunggu sampai menit keberapa Kita akan langsung kasih tau dari awal Yaitu biaya kita itu sekitar 400-500 juta rupiah Nah, kenapa biayanya bisa seperti itu? Di video ini kita akan jelasin secara luas dan juga secara mendetail, oke? Kita ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada kalian semua yang udah support selama ini Yang udah ngikutin kita dari awal, dari awal ketemu Iya, sampai lamaran, ngedate keliling Indonesia, dan akhirnya menikah ya Kita akan jelasin dari awal dulu Pertama, kita akan bicara tentang venue dulu Venue kita itu kita pakenya di Samabe Resort Bali Jadi pertama itu kita nikahnya itu di Bali guys Di Bali itu boleh dibilang sangat berbeda ya Konsep pernikahannya dibanding di Jakarta, di Bandung, ataupun di kota-kota lain Karena di Bali itu konsepnya boleh dibilang agak tidak terlalu formal Lebih open-minded Kadang boleh dibilang agak idenya itu luas, liar gitu loh Jadi kalau nikahan di Bali itu jarang banget nikahan kayak di gedung Jarang Lebih ke outdoor gitu-gitu Dan karena kita pengen sesuatu yang berbeda Apalagi Ricky kan dia suka banget traveling Dia bilang kayak nikahan kita harus sesuatu ya out of the box gitu loh Yang menyatu dengan alam Dan akhirnya kita cek banyak venue yang udah kita cek Akhirnya kita menjatuhkan pilihan di Samabe Resort Kenapa pertama itu Yang aku suka itu Nikahan di pantai di Bali itu udah biasa banget Banyak banget resort atau villa atau tempat yang bisa nikah di pantai Tapi yang nikah di pantai dan ada goanya Cuma di Samabe Mungkin ya cuma di Samabe Dan di Samabe itu udah perfect banget Karena goanya itu udah ada lampu Udah bagus lah gitu Dan mereka itu emang menyediakan goanya itu Udah khusus wedding atau enggak untuk dinner gitu Jadi bukan goa yang gak terurus terus kita pakai untuk wedding Enggak, itu memang goa khusus buat ada event-event tertentu gitu Dan juga dia punya resortnya itu di atas tebing ya Cliff ya Cliff view Jadi bagus banget kita bisa sewa villanya Terus bisa pemberkatan di sana Karena kita pengen pemberkatan dan resepsi itu berbeda tempat Dan bener-bener kemarin waktu kita pemberkatan itu View-nya bagus banget Karena kan kita di atas tuh Ibaratnya di tebingnya Terus bisa lihat ke semua pantainya View-nya tuh kelihatan dengan jelas dan bagus banget Jadi waktu pemberkatan itu aku malah kayak apa ya Kayak lagi traveling gitu Occasion bisa lihat view Bukannya gedung doang gitu sih Iya bener Kalau dibilang mahal sebenernya enggak ya Worth it Worth it banget Karena gimana pun kalau kalian mau cari venue yang outdoor Itu enggak akan murah gitu Dan yang unik Itu sangat susah ya Maksudnya susah dan juga Pasti biayanya ada biayanya gitu Dan kita kebetulan kemarin sempat sewa di Samabe Dan kita dapat price yang boleh dibilang worth it banget gitu loh Tapi kita enggak akan sebutin price-nya berapa Kalian bisa tanya aja langsung kalau penasaran Soalnya berbeda-beda Tergantung berapa orang yang kalian undang Dekorasinya seperti apa dan lain sebagainya gitu guys Dari goanya sampai ke pantainya itu di blok waktu kita nikahan Jadi cuma khusus buat tamu-tamu kita doang Dan kerennya juga dia punya beach lift gitu Jadi kita semua dan juga tamu-tamu Enggak harus turun tangga kebawah Kan capek juga ya pakai gaun turun tangga Malam-malam bisa berbahaya gitu loh Nah karena mereka punya beach lift Jadi kayak fasilitas dari sananya Jadi enak dan naik turunnya tuh nyaman Bener-bener relax lah ya Dan kita kemana-mana selalu diantarin pakai go-kart Jadi enggak akan capek Karena itu resortnya luas banget guys Kalau jalan kaki juga bisa capek Jadi semua tamu pun disediakan Bukan cuma mbak pengantinnya Semua tamu yang datang disediakan itu Makanya aku bilang worth it Iya memang udah ada fasilitasnya Dan mereka udah memang sedang lakuin wedding Jadi itu penting banget kan Harus tentuin tempatnya dulu terlebih dahulu Karena kalau ada tempat baru ada gambaran Nantinya mau kayak gimana penikahannya Oke Dan kemarin makan juga kita Catherine-nya tuh dari Samabe juga Dan menurut aku worth it juga Karena kualitasnya oke banget sih Bukan makanan biasa doang Tapi bener-bener mereka menjaga kualitasnya itu loh Sampai semua tamu biar enak banget Bang gua Selanjutnya kita akan ngomongin WO-nya Karena setelah punya venue Kita harus punya WO ya Wedding Organizer Karena ini hal yang terpenting sih Next step Kalau kalian belum dapet venue Mau cari WO juga enggak apa-apa Bisa nomor pertama atau nomor dua Kalau aku saranin sih Nomor pertama WO dulu Iya karena WO-nya bisa saranin juga Venue-nya bagusnya dimana Sesuai dengan konsep pernikahan kalian Karena mereka punya daftar Vendor-vendor yang udah sering mereka kerjasama gitu Dan kebetulan kemarin kita pake WO dari V Organizer Sebenernya ini WO ini udah terkenal banget di Bandung Karena aku asal Bandung kan aku udah kenal Cuman mereka juga punya cabang di Bali Jadi akhirnya aku pake V Organizer Karena memang udah terbukti sih ya Gitu Jadi aku mau pake Wedding Organizer yang bener-bener udah profesional Enggak mau yang baru-baru Atau abal-abal takutnya nanti malah stress Pusing dan kecewa gitu loh guys Dan ceritanya lucu banget Kantornya V Organizer itu kan di kerobokan Nah kita tuh sering lewat banget Karena dulu Ricky stay-nya di kerobokan Kita sering lewat dan waktu kita nanya-nanya Ternyata itu V Organizer ya Ricky udah tau Di Bandung tuh udah terkenal banget Ternyata mereka ada di Bali Jadi kita yaudahlah pake V Organizer aja gitu Iya bener-bener mereka settingin kita Sesuai apa yang kita mau Jadi pertama kali tuh kita ditanya Contohnya Kan Munika seperti apa? Budgetnya berapa? Jadi bisa disesuaikan dengan budget Jadi gak harus takut guys Kan bisa kasih tau budget kan berapa Bisa 100 juta, 200 juta, 300 juta Mereka bisa sesuaikan gitu Jadi jangan terpacu dengan kita ya Karena kita memang ngelakuinnya Terpaku Terpaku, terpacu Dengan adanya WO ini Akhirnya kita direkomendasikan juga Dengan harga segini Kamu lain mau hire fotografer yang seperti apa Dekorasi seperti apa Mau ngundang MC Itu-itu Semuanya udah diperintah Kok mereka urusin gitu loh Iya kayak biaya-biaya yang sebenernya Kita gak kepikiran Karena kita nikahnya di outdoor Kita harus sewa genset Jadi mereka yang ngitungin Genset berapa Biaya untuk bawa tamu mobil gitu ya Kita kan pake HIS ya Kita sewa HIS 2 Untuk antar tamu Dan lain sebagainya Jadi itu Penting banget Kalau kalian hire WO yang profesional Gila banget Kita terima bersih Tinggal duduk doa Mereka udah aturin Jadwalnya jam segini ngapain Jam segini ngapain Dan untuk masalah harga Dan biaya Berapakah kalian hire WO Itu gak bisa ditentukan ya Karena berbeda-beda Tergantung budget kalian Jadi kalau kalian mau Cobain menggunakan WO ini Atau nanya-nanya Menggunakan fear venizer Kalian bisa hubungi dulu Tanya budget kalian berapa Kalian pasti akan ketemu dulu terus ya Meeting Untuk nyesuaikan Sesuai keinginan kalian gitu Tapi bagian semua yang pengen punya acara yang luar biasa Perfect Ya kalian harus tau juga Biayanya itu berbeda Tetap harus perfect juga biayanya Atau budgetnya Ada harga ada barang Eh ada barang ada harga Ya kayak gitu lah Berkat dari fear venizer ini Kita dikenalkan oleh satu vendor Untuk dekorasi Dan ini salah satu dekorasi yang bener-bener kita Wow banget Wow banget Suka banget Nah kemen itu kita menggunakan dekorasi dari Fusya Decoration Dan itu bener-bener Keren abis ya dekorasinya ya Bener-bener kayak Di luar ekspektasi kita Coba kamu ceritain Jadi awalnya itu kita pasti meeting dulu Ditanyain sama Pihak dekornya kita itu mau seperti apa Warnanya Temanya Vibesnya Moodnya itu mau seperti apa Nah setelah kita kasih tau Meeting selanjutnya dia akan kasih kita Kayak udah proposalnya lah gitu Nanti di sebelah sini Dekorasinya seperti ini Dekorasinya sebenernya Tapi kan kita belum bisa bayangin dong Karena itu kan di dalam paper gitu kan Dan pas hari Kita bener-bener bener-bener shock banget Bagus banget Sampai Ricky bilang Wow B kamu harus liat Kamu harus liat Waktu itu dia duluan liat Jadi kayak Cepetan kamu harus liat dekorasinya Karena mereka dekorasinya tuh Pas malam harinya H-1 nya udah dekor Atau bahkan di hari hanya dia dekor Jadi kita hanya bisa liat pas acara Dan pas kita liat Gila luar biasa Karena mereka gunain Tumbuh-tumbuhan tuh yang asli Yang udah dikeringkan Keren-keren banget Itu bukan yang palsu loh Asli semua Cuma yang udah dikeringkan Dan dekorasinya Tema warnanya tuh bener-bener Bikin mood atau vibe-nya Relax, chilling Dan tamu-tamu itu Gak bisa berhenti Foto Foto, video, handphone Selalu di tangan Karena bener-bener cool banget Keren banget Mereka gak akan melewatkan Momen itu Bagus banget sih Dekorasinya gila Lightnya juga bagus Lightningnya Padahal itu di outdoor Di outdoor biasanya lightningnya tuh Dan itu malam kan Iya Bahkan di indoor pun kadang jelek Ini outdoor Gak backlight, perfect Kayak moodnya tuh bikin Suasana kayak romantis Intimate tau gak Bikin moodnya hidup guys Buke yang aku pegang Itu adalah bunga yang mahal banget guys Apa namanya lupain? Aku lupa namanya Ting Ini dia fotonya Itu bunga yang dikeringin Itu keren banget Berbeda banget Dari pada Orang-orang lain gitu Contohnya Tapi tenang aja Pokoknya kalian tetap bisa Nyesuaiin budget Pokoknya kalian tinggal kasih tau Budget kalian berapa Akan disesuaiin oleh vendor-vendor Dan juga kalau dekorasi itu Tergantung packnya juga Berapa orang yang dateng Berapa besar Venuenya Jadi berbeda-beda Baik kalian yang mau Tanya silahkan tanya aja Kita kasih Nanti kita akan kumpulin Semua vendor kita Di link bawah Kalian bisa cek Instagramnya Dan bisa nanya-nanya Langsung gitu Bisa nyesuaiin dengan budget kalian Tenang aja Gak harus ikutin Kita ya Tapi kebaikan Semua yang ingin Seperti kita juga boleh Kalau kalian ingin dikain Seperti kita Udah vendor-nya udah ada di bawah Semua Nggak usah cari lagi Berikutnya vendor kita Adalah foto dan video Ini kita menggunakan Indigo 6 Nah Indigo 6 ini Kita dikenalkan oleh Organizer Sebagai W.O Katanya ini salah satu Yang profesional Memang dari awal Kita pengen butuh Yang profesional Dan bener-bener Bisa merekam momen Sekali seumur hidup kita Dengan baik Dan kebetulan Bener-bener Gokil abis Yang Indigo 6 ini ya Jadi pas aku cek Fotonya ini Sesuai banget Dengan foto-foto aku Yang clean Bersih Bambu Tonnya Moodnya Cocok banget Jadi waktu Kita ketemu Sama Indigo 6-nya itu Kita ada photoshoot dulu ya Waktu itu Dan gila Keren banget Aku baru tau Cara Orang untuk photoshoot itu Keren banget Jadi kita tuh Bukan asal disuruh Pose Misalnya Riki peluk Ebi doang Bukan hanya peluk doang Gitu Tapi bener-bener Kayak kita disuruh Tatapan dulu Feel the love Kayak Riki Tata Pebi Coba Pengen ngomong sesuatu Tapi gak boleh Diungkapin dulu Gitu Misalnya nanti Cuman boleh Diungkapin Pake peluk Jadi bener-bener Foto kita tuh Ada feelnya Bukan cuma foto doang Itu sih Cara mereka mengarahin itu Bener-bener Bagus Jadi kalaupun kita Gak ngerti pose Diarahinnya pun Bagus Kayak Riki Coba kamu pandang Pebi Terus Kamu hanya boleh Menunjukkan cinta kamu Hanya menggunakan tangan Di pipinya Jadi kita cuma Pengen di pipinya Tapi dengan penuh Perasaan Dan kita udah tau Espresinya harus seperti apa Karena kita mengungkapkan cinta Gitu loh Jadi foto-foto candid Mereka tuh keren habis Karena Dalam momen itu Itu hanya bisa terjadi sekali Gak bisa di Eh Riki nangis lagi Duh ulang Gitu Gak mungkin diulangin Atau kita pas wedding kiss Gak mungkin kita ulang lagi Gitu Dan mereka capture-nya Moodnya Luar biasa Dari angle-angle Yang wow banget Suka banget Yang kemain datang itu Ada 6 orang yang megang kamera Guys Jadi ada yang khusus Bagian video Ada khusus bagian foto Dan bagian foto tuh Ada 3 orang Dan video ada 3 orang Jadi kayaknya Bagus Maksudnya kita bisa Dia bisa ambil Berapa angle yang berbeda Dan keren-keren hasilnya Dan mereka tuh Kerjanya cepat banget Gila Jadi waktu kita resepsi Itu ada penayangan Satu video Bener-bener kita berdua Gak tau video apa Yang ditayangin Ternyata itu adalah Video Dari acara Dari pagi Sampai acara Malam itu Jadi kita nonton video itu Setelah pemotongan kue Jadi video pemotongan kue Itu udah ada Kita tonton Pas resepsi Kita gila Gak aku aja Kaget banget Aku sampe bilang Gila nih Kayaknya aku baru potong kue Beberapa waktu yang lalu Tapi videonya udah jadi Gila cepat banget Dan waktu kita udah selesai Acaranya Foto-foto Semua udah masuk Guys Ke WA kita Semua udah ada fotonya Gila cepat banget Mereka kerjanya Dan itu fotonya Yang udah di edit Bukan foto yang Sembarangan gitu Udah foto jadi Yang udah bisa kita upload Di Instagram Makanya kalau kalian Follow Instagram kita Malam itu juga Kita udah bombardir foto Kita posting Udah post foto Dari Indigo 6 Dan ini ya Gokil sih Dan video Dari Indigo 6 Kemarin juga kamu udah upload Ya Di video kemarin Bisa cek juga Oke berikutnya Kita akan bahas Gaun Dan juga jazz Kamu dulu deh Kayaknya kamu lebih excited Ngomongin gaun Jadi nanti aku bakal bikin Satu video sih Untuk gaun aku Kalian bisa cek juga Jadi gaun aku itu Dibikin di Bandung Dari Verenamia Dan mereka juga ada Cabang di Bali sih Jadi gaun aku itu Yang bikin orang Semua terpana Terutama pada saat Pemberkatan Yang aku pake Kerundung gitu Itu kerundungnya juga Dari Verenamia Dan itu Semua orang bilang Gila aku tuh Beda banget Dan cantik banget Waktu itu Aku bikinnya Sesuai dengan Keinginan aku Jadi di fitting Terus di desainin Sesuai keinginan aku Seperti apa Jadi bener-bener Fit Puas Dan nyaman banget Aku bisa duduk Bisa makan Bisa joget Pake gaun Pake gaun itu Gila ga Kemain kamu ada berapa Look sih Jadi total aku ada Empat look Dan Kalo kalian penasaran Empat look itu apa aja Nanti tonton di video aku Aku ga mau spoiler Terlalu banyak Ada baju yang buat tepai Eh ada gaun yang buat tepai Beda Ada gaun yang buat Ada buat make up Oke deh nanti liat aja Di tempat dia Kan bisa Baiknya semua yang cari dress Gak cuman dress Buat mika Gak cuman buat wedding doang Untuk party Untuk Kerja Occasion Pokoknya ada event-event tertentu Dan kalo kalian Pengen tampil All out Kalian bisa cek Instagramnya Verenamia Dan untuk dress aku Aku menggunakan Dari Eric Law Tux by Eric Law Dia salah satu Anak muda yang gokil Banget Desainernya Karena dia yang bikin aku Out of the box Pertama itu aku pikir Mau dress apa Aku bilang Ya dress biasa lah Hitam 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 Orang nikah Atau ga warna putih Aku orangnya bilang Jangan hitam Putih aja Tapi ternyata Si Eric bilang Gak uncocok Karena kalian itu Outdoor kan Pernikahannya outdoor Dan juga kalian masih muda Dan kita memang bilang Pernikah kita casual Cuman keluarga doang Dan juga dibilang Karena dia pernah nonton vlog aku Video aku Aku suka traveling Mendingan bikin dress yang lebih Gak terlalu formal Oleh karena itu Aku dibikin kayak PING Di warna dress aja dia Saranin aku yang bermotif Yang berbeda Dan juga dibikin slim fit banget Aku terkesan fit banget Yang terkesannya kayak Opa-Opa Korea Dan keren banget Ternyata kesannya tuh santai Gak terlalu formal Dan kekinian lah ya Dan waktu aku lihat dia Dia pake jazz itu Wow Ganteng banget Aku bilang Pas hari H aku Baru bener-bener liat Dia pake jazznya Pake dasinya Pokoknya semua lengkap Dan aku bilang Bener kamu keren banget Dan pas malam hari pun Aku jazznya bisa dibuka Dan bisa Dance Wedding dance Tanpa menggunakan jazz Dia kesannya tuh lebih santai Kan di pantai kan ya Santai di pantai Dan fresh banget sih Kamu keliatannya Daripada kalau kamu pake Jazz-jazz warna hitam Gitu-gitu Dan juga jazznya Bisa dipake setelah wedding Aku bisa pake lagi Karena gak terkesan jazz wedding Iya bukan formal banget gitu loh Jadi kalau misalnya ada acara Event tertentu Kamu masih bisa pake jazznya gitu Mantap Jadi gak sekali pake doang Habis itu gak kepake lagi Ya kadang kita udah ngomongin gaun Selanjutnya kita ngomongin makeup aja deh Buat dia Oke jadi makeup aku tuh Dari Love Viola Makeup Dan aku tuh udah kenal sama Cipaulin Namanya yang makeupin aku Dan Cipaulin itu orangnya asik banget Enjoy banget Jadi waktu di makeupin juga enjoy banget Dan makeupnya itu bagus banget Dan banyak banget orang yang bilang aku pangling Padahal aku udah sering makeup makeup pengantin Pangling apa sih? Pangling apa? Pangling itu kayak pas di hari H tuh beda gitu loh Kayak wow cantik banget pengantinnya Kayak gitu Kamu yang ngomong sendiri kan? Aku gak ada dekat Banyak banget tau Ya udah banyak Banyak Pas hari H tuh gila gokil Aku nangis kayaknya ada 6 atau 7 kali Dan bulu mataku stay Bener-bener anti badai Tapi gak kayak nempel Bulu mata gede banget Enggak Tapi bener-bener tahan banget Bulu matanya gila Aku nangisnya emang gak terkontrol gak Aku emang agak cengeng sih Dan juga gila Walaupun aku nangis Tapi foundation aku Semuanya tetap stay Dan itu bener-bener bikin aku Yaudah nangis aja Gak apa-apa Ini makeupnya gak akan luntur gitu loh Shout out buat Ci Love You loh Eh bukan Ci Love You loh Cipauline Selanjutnya kita akan ngomongin Pemain musik kita Untuk wedding ini penting sih Karena ini salah satu penghiburnya Penghibur tamu Penghibur kita Kalau gak ada musik Kesannya krik-krik garing Dan kemarin kita menggunakan Luxevois Dan kebetulan dia itu Bassnya di Bali ya Betul Kan bisa cek sendiri Gila Luxevois tuh udah terkenal banget Dan dari dulu aku kayak Kalau nikahan pakai Luxevois lah Aku udah sering liat mereka di Instagram soalnya Iya Mereka punya banyak personil sebenernya Bisa gonta ganti Bisa kalian pilih juga Kalau kalian mau Mau yang mana Kan bisa test sound dulu Kayak gladiresi kita kemarin Bisa request lagu Itu salah satu kesukaan kita Dan juga mereka ngerti Kita maunya lagu ini Tolong di nuansain seperti ini Arah semen ulang gitu Dengan mood yang kita mau gitu loh Ini terlanjutnya kita akan ngomongin MC kita Yaitu MC yang lumayan terkenal lah ya Di Bandung terutama Namanya MC Gurtom Iya MC penting banget loh Kalau kalian jangan pernah Remain MC Iya Kan dia tulang punggung acara Betul Yang bisa bikin acaranya Bikin nangis Bikin heboh Bikin ketawa Ya MC Kalau MCnya jelek Acara mau sebagus apapun Dekorasi sekeren apapun Bisa jelek gitu loh Tapi kalau MCnya Bagus Walaupun tempatnya Nggak bagus Nggak menarik Bisa hidupin acara Bisa hidupin vibe gitu Pas hari ya Boom Acara kita Udah kayak nggak acara nikah Udah kayak seru banget Gila Aku sampe Kan acaranya udah selesainya Gitu Saki-saki serunya Nggak selesai Apa Nggak terasa Gitu Udah selesai aja Acaranya seru banget Gila Dan games-games yang dibuat Sama MC Gultom itu Sampai melibatkan semua tamu Semua tamu Ikut ketawa Ikut happy Ikut jingkrak Jingkrak Keren banget Makanya acara kita Aku seru banget sih Nggak ada yang canggung Walaupun disitu Nggak semuanya kenal kan Sebagian keluarga aku Sebagian keluarga baby Tapi berkat MCnya Dia bisa nyatuin Kedua keluarga itu Dari games Dari nyanyi-nyanyi Ataupun bikin joke-joke lucu Kayak papa aku masuk Muka TNI Tapi hati hello kitty Jadi semua ketawa Dan ini bener-bener keren sih MCnya Thank you banget MC Gultom Keren banget Yang bikin acara kita Bener-bener tak terlupakan Itu video-video gamesnya Aku kalau liat lagi Aku ketawa banget Seru banget sih Oke jadi kita udah bahas Semua vendor itu Dan last but not least Hal-hal kecil juga banyak banget Yang harus disiapin Waktu nikahan Gila banget Nggak mau diremehkan ini Iya gila banget Jadi salah satunya adalah Souvenir guys Dan aku bikinnya itu Di tempat yang sama Waktu kita bikin souvenir Untuk lamaran kita Yaitu di Dalatansa Underscore SBY Orang yang datang ke pernikahan Pasti mereka berharap Mendapatkan sebuah souvenir Dan souvenir itu Kalau souvenirnya murahan Biasanya nggak akan dipakai Dibuang Bahkan nggak diambil Biasanya Ditaro aja di mejanya Oleh karena itu Kita bikin souvenir yang berkesan Dan bagus Dia bisa digunakan Kita akan giveaway juga Souvenir ini Bagi kalian semua Yang komennya terbaik Kan aku pilih Dan kita akan kirimin Kalian souvenir kita Iya kok Mau tiga orang atau satu? Tiga dong Tiga orang pemenang Akan dapat Souvenir kita Kalau udah dibuka tuh Souvenirnya seperti ini Ini kayak tote bag gitu Tas Yang bisa dipakai setiap hari Karena kalau di Bali itu Udah nggak boleh pakai Plastik lagi Untuk belanja ke Indomaret Hampir seluruh Indonesia malahan Nggak boleh lagi pakai plastik Jadi ini berguna banget Isinya gede Bahannya kualitasnya tebal Jadi mau naruh Barang-barang berat Juga bisa Dan bisa request Mau bodierannya seperti apa Ini ada hashtag Pepbi Santoso Ada tanggal nikah kita Gitu-gitu guys Ada lagi? Ada lagi dong Jadi ini adalah ring box Waktu kita nikahan Aku sampai simpen Aku dekor Aku pajang di lemari Ini gila nggak? Ini gokil sih Aku tuh pencinta bunga Jadi aku nggak akan buang Ini gila bunga-bunganya Bagus banget Ini bunga asli loh Iya Bunga asli Yang dikeringin guys loh Iya bunga asli Yang udah dikeringin Dan ini ada miniatur Ricky Ada miniatur Pebi Dan waktu itu cincin kita Ditaruh disini Di kapasnya itu Ini keren banget Jadi untuk photoshoot Video shoot Kan kadang ada ya Beauty shot ya Cinematic Cincinnya itu disimpen di ring box Jadi keren banget Bagus banget Kesannya itu bener-bener Mewah Dan bener-bener Kayak kita persiapin Gitu bukan hanya Yaudah nggak pake box Gitu cincinnya doang Enggak nih bener-bener Kita persiapin Dan akhirnya setelah Selesai wedding Ini apa? Jangan di lemari aku Bagus banget Ini dari mana? Dari The Hijau Hejo Keren sih Jadi kan bisa custom Ring box Sesuai kegagianan kalian Dan juga sesuai budget kalian Kita ngomong gitu terus Dan kemarin Waktu kamu pake jazz Ada bunga-bunga Itu juga aku bikinnya Di The Hijau Hejo Itu detail-detail Yang mungkin kalian miss Ataupun anggap Nggak penting Tapi sebenernya penting juga Masih banyak lagi Yang lain sih Cuman kita nggak mungkin Bahas di video ini Iya betul Gila ini kita udah keringatan Panas lagi Panas Oke deh guys Thank you udah nonton video ini Dan kita bukan untuk pamer ya Sebenernya Cuman pengetahuan Karena Suatu saat nanti Kalau kalian mau nikah Kan baru tau Ada pusing banget Tentang pernikahan Karena kalau kita belum punya plan untuk nikah Kita nggak akan peduliin hal-hal seperti ini Tapi pas kita mau nikah Baru cari-cari baru pusing Dan sebenernya Awalnya aku juga nggak pengen bikin video ini Kayak kasih tau budget kita berapa Habis dipernikahan Tapi banyak banget yang DM aku Kak Boleh nggak kasih tau Karena banyak banget yang impiannya itu sama kayak Pernikahan kita Tapi mereka nggak tau Berapakah biaya yang harus disiapkan Dan juga ini sebagai Apa namanya Perbandingan Baik kalian semua Tau gambarannya Oh segini Kalau mau nikah seperti ini Mau konsep seperti ini Kayak gimana Prosesnya kayak gimana Kurang lebih ya Seperti yang tadi kita bicarakan Jadi bukan untuk pamer Untuk apa Kita hanya ingin Membantu kalian juga Siapa tau yang membutuhkan informasi ini Bisa digunakan Bagi kalian yang nggak Membutuhkan informasi ini Ya setidaknya Sebagai pengetahuan Jadi Jadi siapa tau Kalian nantinya mau nikah Atau ada saudara yang mau nikah Dengan konsep seperti ini Kan bisa kenalin gitu aja Betul Kenalin video ini maksudnya Oke deh guys Aku Riki Santoso Sekali lagi terima kasih And bye bye See you in my next video Apalagi Thank you so much for watching And I'll see you in my next video Bye Bareng gini Bye Ngerak banget Ngerak banget